Kunci jawaban tema 7 kelas 5 halaman 141, 142, 144, 147, 148 Hai adik-adik, kembali lagi dalam pembahasan materi buku tematik tema 7 kelas 5 Peristiwa dalam kehidupan, sub-temanya Peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan Pada halaman 141 ayo menulis Pahamilah bacaan di atas tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana Kapan peristiwa KMB terjadi? Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 Dimanakah peristiwa KMB diadakan? Di Den Haag, Belanda Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB? Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Mersivan Delegasi BPOV atau Bada Musyawara Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II Kemudian apa hasil KMB? 1. Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949 2. Penyelesaian masalah air yang barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Indonesia 3. Republik Indonesia Serikat 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat 4. Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942 5. Pembubarang KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS 6. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia 7. Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumakan kepada Kerajaan Belanda Kemudian bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andres Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Yuliana Ada pun proses penandatanganan di Indonesia Pihak Belanda diwakili oleh Lovind dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkebwono ke-9 Apa makna KMB bagi bangsa Indonesia? Berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia dan peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau RIS Lanjut pada halaman 142, ayo berlatih Bersama teman-temanku carilah informasi mengenai permasalahan berikut Salah satu hasil dari KMB adalah Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949 Apakah Republik Indonesia Serikat itu atau RIS? Carilah informasi mengenai RIS Informasi dapat kamu peroleh dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut 1. Studi Pustaka Mencari informasi melalui buku, surat kabar, majalah, atau artikel di internet 2. Diskusi dilakukan dalam diskusi kelompok kecil maupun diskusi kelas 3. Wawancara Dengan melakukan wawancara kepada orang yang memiliki pengetahuan seperti kepada guru atau sejarawan Setelah informasi kamu dapatkan tuliskan hasilnya pada kolom berikut Nah Republik Indonesia Serikat atau RIS adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 Sebagai hasil kesepakatan, tiga pihak dalam konferensi meja bundar Republik Indonesia Bijangkons Forum Federal Overlock BFO dan Belanda Republik Indonesia Serikat memiliki konstitusi yaitu konstitusi RIS Piagang konstitusi RIS ditandatangani oleh para pimpinan negara Daerah dari 16 negara Ataupun daerah bagian RIS Yaitu 1. Mr. Susanto Tirto Prajo dari negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renfield 2. Sultan Hamid II dari daerah istimewa Kalimantan Barat 3. Ide Anak Agun, Gede Agun dari negara Indonesia Timur 4. RAA Cakalingrad dari negara Remadura 5. Muhammad Hanafiah dari daerah Banjar 6. Muhammad Yusuf Rasidi dari Bangka 7. KA Muhammad Yusuf dari Belitun 8. Muhram bin Haji Ali dari Dayak Besar 9. Dr. R. F. Suchito dari Jawa Tengah 10. Raden Sudarno dari negara Jawa Timur 11. Jamani dari Kalimantan Tenggara 12. AP Sosranegoro dari Kalimantan Timur 13. Mr. Jumhana Wiriat Majah dari negara Pasundan 14. Raja Muhammad Dairiau 15. Abdul Malik dari negara Sumatera Selatan 16. Raja Kalimantan Sinaga dari negara Sumatera Timur Kemudian negara Republik Indonesia Serikat yang dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1940 saat Mr. Assad melepaskan jebatan kepada Soekarno dan berdiri negara kesatuan Republik Indonesia Pada halaman 144 Ayo berdiskusi Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut Diskusikan bersama teman-teman sekelompokmu 4 atau sampai 5 orang Tuliskan hasil diskusi kalian lalu diskusikan bersama kelompok lain Tuliskan hasil diskusi kalian dalam kotak berikut Nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan pada lagu syukur adalah Nilai-nilai yang sesuai adalah nilai cinta tanah air Rasa ini timbul dari dalam hati setiap orang Panggilan untuk mengabdi, membela, memelihara, dan melindungi tanah air dari ancaman Ini disebut sebagai patriotisme Kemudian rela berkorban artinya bersedia dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga, pikiran, hingga harta untuk kepentingan bangsa dan negara Dua, sebagai generasi sekarang Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur sebagai bantu cinta tanah air Untuk mewujudkan rasa syukur terhadap cinta tanah air Kita dapat melakukan Belajar dengan giat dan sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita Merasa bangga terhadap tanah air Indonesia Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Tidak akan melakukan perbuatan dan tindakan yang merugikan tanah air Setia dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku Pada halaman 147 Ayo belajar dari masalah yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari Satu Ali, Amin, Rudy, dan Harry membentuk kelompok belajar Seminggu dua kali mereka belajar di rumah masing-masing secara bergeliran Kali ini mereka belajar di rumah Ali Ketika sedang mengerjakan soal Ali dan Amin meminta izin untuk melaksanakan ibadah karena waktunya telah tiba Walaupun Rudy dan Harry berbeda agama Mereka mempersilahkan Ali dan Amin melaksanakan ibadah Rudy dan Harry menunggu dengan tenang sampai Ali dan Amin selesai melaksanakan ibadah A. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Rudy dan Harry Sikap yang ditunjukkan oleh Rudy dan Harry menunjukkan sikap menghargai perbedaan agama Dengan cara memberikan kesempatan kepada teman-teman berbeda agama melakukan ibadah B. Apakah manfaat saling menghargai antar teman yang berbeda agama dalam pergaulan Manfaat yang diperoleh menghargai teman berbeda agama dengan kita Salah satunya yaitu kerukunan dapat terjaga selalu Hidup menjadi tentram dan damai Bisa belajar dan bermain dengan tenang Serta dapat mendapatkan pahala karena toleransi adalah perbuatan yang terpuji Kemudian kedua Nirma adalah anak orang kaya Ayahnya pengusaha yang sukses Semua permintaan Nirma selalu dipenuhi orang tuanya Hal ini membuatnya sombong Bahkan dalam pergaulan dia selalu memilih-milih teman Dia tidak mau bergaul dengan anak-anak lagi yang berasal dari keluarga miskin Kemudian A. Menurut pendapatmu benarkah tindakan Nirma? Menurut saya tindakan Nirma kurang tepat karena memilih-milih teman yang kaya saja Seharusnya Nirma berteman dengan siapapun Dan dengan tanpa membedakan latar belakang sosial yang berbeda sekalipun Kemudian B. Apakah seorang anak seperti Nirma memiliki banyak teman? Mengapa demikian? Seorang anak seperti Nirma kemungkinan hanya akan memilih sedikit teman Karena hanya berteman dengan orang kaya saja Pada halaman 148 Rina siswa baru di kelas 5 Rina duduk bersebelahan dengan Irma Rina berasal dari daerah yang berbeda dengan daerah asal Irma Bagaimana sebaiknya sikap daripada Rina? Sebaiknya Rina tetap berteman dengan Irma walaupun berbeda asal daerah Rina sebaiknya mengajak Irma untuk bercerita dan bermain bersama Kemudian ayo randungkan Betapa kaya dan beragamnya bangsa Indonesia Sungguh suatu keajaiban Dimana sebuah bangsa yang sangat besar dan beragam itu bisa utuh dan bersatu Lalu apakah keragaman budaya tersebut bisa kekal dan persatuan tersebut bisa terjaga terus? Itu menjadi tanggung jawabmu sebagai generasi penerus bangsa Di pundakmu ada tugas besar untuk melestarikan dan mengembangkan unsur-unsur budaya tersebut tetap lestari di bumi Indonesia Lalu bagaimanakah cara memlakukannya? Cara melestarikan budaya bangsa Satu, mempunyai sikap mau menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat Dua, mempelajari kesenian daerah lain Tiga, mengembangkan budaya daerah sendiri Empat, mengikuti dan mempelajari budaya bangsa Lima, pendidikan tentang budaya daerah Enam, melaksanakan lomba budaya daerah Tujuh, mengadakan pentas seni daerah Delapan, mendukung upaya mengembangkan budaya daerah Terima kasih telah menonton!